ini yang terakhir saya gak pengen saya gak pengen ibu sorok yang kemarin itu sudah cukup bilang gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu tuh aku punya banyak permasalahan wajah seperti kulit kusam berjerawat, banyak komedo tapi setelah pemakaian fit skin selama satu bulan, kulit aku jadi lembab dan juga terasa lebih sehat jangan lupa pakai fit skin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum dulu wajahku jerawatan kadang disamain juga sama penggorengan karena minyaknya banyak banget tapi sekarang udah enggak dong karena aku pakai fit skin facial wash bahan-bahan yang alami mampu mengemaskan minyak dan jerawat kamu harus coba fit skin facial wash Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Delphi sekarang genap berusia 29 tahun dan Alhamdulillah saya sudah menikah usaha saya di bidang produksi aksesoris handmade dengan namanya Delphi Brose Cantik Delphi Brose Cantik cantiknya sampai ke hati cantikmu menginspirasiku harapan-harapan kita dengan produk-produk yang kita keluarkan model-model brose yang kita desain itu bisa sampai ke hatinya para customer dengan kita melayani mereka dengan sepenuh hati service excellent ya Pak ya made with love karena saya meyakini bahwa sesuatu yang dari hati itu akan bisa sampai ke hati juga dulu itu saya memulai usaha ini itu waktu jamannya BBM Pak Gung ya masih menggunakan BBM itu tahun 2014-2015 ya sebelum saya mengenal Instagram, Facebook dan TikTok seperti sekarang itu awalnya dulu saya itu sempat menitipkan produk-produk saya itu ke toko-toko bahkan juga sempat dibawa sama temen kuliah dia kepengen ikut ngejualin produk saya seperti itu tetapi resikonya saat itu itu ternyata ketika saya menitipkan produk-produk saya ke toko itu modalnya sempat berhenti jadi perputaran modalnya itu lama gitu loh kadang kalau dibawa temen tadi itu malah enggak kembali justru itu malah apa ya pertemannya malah renggang ya kan padahal itu uangnya itu enggak seberapa tapi pertemannya jadi bisa rusak dari situ akhirnya saya belajar bahwa mes, sekarang pokoknya harus ada uang, ada barang temen, kepada temen sekalipun kalau misalkan kepengen jadi reseller dari Vibrus Cantik itu harus ada uang, ada barang awalnya dulu itu saya pernah ngontrak di Kasim di daerah Selopuro nah itu pertama kali saya merekrut karyawan ya yang namanya itu Mbak Arief untuk tim produksi dan Alhamdulillah sampai sekarang itu beliau tetap membersamai saya meskipun saya sudah pindah ke sini saat itu kita mulai produksi belanja bahan ya kalau dulu itu saya beli bahan itu harus ke pasar Surabaya motoran sama suami itu kita sebelum subuh biasanya kita udah berangkat nanti kita subuhan di pom, di jalan sarapan lalu lanjut belanja setelah belanja itu pulang itu bawa kresek besar, berat kepanasan juga kadang hujanan kalau pas hujan turus banget kayak gitu ya kita minggir dulu terkadang itu kalau saya ketemu orang di jalan ya sepasang suami istri bawa barang banyak banget bahkan sampai bertumpuk-tumpuk itu kadang itu saya itu juga merasa kasihan gitu saya pasti kalau bertemu dengan orang seperti itu saya berdoa dalam hati ya Allah mampukan beliau untuk mempunyai kendaraan yang layak mampukan beliau untuk membahagiakan keluarganya karena saya meyakini bahwa doa kita yang terbaik untuk orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri sekarang sudah banyak media-media sosial jadi seperti Facebook Instagram kita juga ada TikTok juga itu kita pemasarannya lewat sana terus untuk reseller reseller itu untuk luar negeri kita sudah sampai ke Hong Kong Singapura Taiwan barusan mengirim ke Brunei Darussalam kalau untuk yang daerah Indonesia sendiri kita sudah pernah mengirim mulai dari Aceh sampai ke Papua itu kita sudah pernah dan untuk pemesanan itu kita melayani ecer dan grocery jadi kalau misalkan untuk menjadi reseller untuk dijual kembali kita pasti kasih diskon untuk mereka jadi kita itu harus tahu juga target market kita saya memilih ibu-ibu yang sosialita dan pemasarannya kalau lewat Instagram lewat Facebook apalagi sekarang ya yang lagi marak itu TikTok ya itu bisa sampai dilihat sampai luar negeri dulu awalnya lewat Facebook belum mengenal Instagram terus akhirnya saya juga ikut itu yang namanya sekolah bisnis online kita diajari bagaimana sih mengoptimalkan untuk kita posting di Instagram Facebook itu seperti apa biar kita itu produk kita itu disukai sama customer jadi dalam usaha online bisnis online apalagi di bidang aksesoris di Delphi Bruss Cantik itu kita harus memperhatikan beberapa hal ya yang pertama yaitu untuk model produknya jadi setiap bulan itu biasanya kita pasti memunculkan model-model terbaru kita harus paham lagi trending saat ini itu apa yang dibutuhkan masyarakat itu apa yang lagi booming ya foto produk nah foto produk itu harus yang cantik dan menarik jadi ketika customer lihat foto kita di sosial media itu pastikan mereka itu ketika lihat fotonya aja udah kepengen aduh aku kepengen punya ini nih kita juga kasih cara memakainya jadi tutorial untuk memakai produk kita itu seperti apa jadi misalkan brus nih misalkan strap masker kayak gini kalau dipakai kayak apa sih secantik ini loh kalau dipakai itu jadi itu biasanya saya juga buat itu pak tutorial-tutorialnya cara pakai konektor strap itu seperti apa kayak gitu terus selanjutnya kita juga harus belajar tentang marketing ya kalau di sosial media ya misalkan kita jualannya mau fokus di instagram di shopee di tiktok berarti kita harus paham nih gimana sih caranya biar postingan kita itu disukai banyak orang tuh gimana sih caranya nah endorse atau postingannya seperti apa kayak gitu-gitu kita harus tahu juga jangan lupa ya untuk kita itu bahagiain karyawan meskipun itu dengan hal yang sederhana buat saya itu penting banget ya untuk bahagiain mereka karena mereka yang selalu mensupport selalu membantu kita tim kita dibalik layar ya terkadang saya ajak makan bersama terus kadang kita ajak ngegrill bareng-bareng kayak gitu terus kapan hari juga saya ajak mereka jalan-jalan di belitar park yang deket sini aja mereka yang punya anak tak suruh ajak anaknya terus kalau punya adik itu juga tak suruh ajak adiknya kayak gitu biar mereka itu bekerja sama dengan kita itu bisa nyaman kayak gitu pak dan bisa dengan sepenuh hati kalau di Delphibrus Cantik itu paling banyak ya customernya itu dari Instagram di saat kita endorse pun kita itu juga harus lihat itu pak target market kita ya jadi kita itu gak boleh sembarangan endorse itu followernya dia itu siapa aja sih kita harus tahu jadi nanti ketika kita endorse itu berdampak banget jadi dari Instagram biasanya mereka minta link Shopee kalau untuk sekarang ya rame karena di Shopee kan banyak itu ya promo yang gratis ongkir kayak gitu-gitu beberapa juga dari WA juga seperti itu biasanya mereka itu di awal itu jadi reseller itu pengambilan beberapa lusin terus nanti untuk foto-foto produk nanti biasanya saya kirimkan selalu kasih bonus juga untuk mereka terus jangan lupa melayani mereka dengan sepenuh hati harus yang ramah ya biar mereka itu belanja di kita itu nyaman seperti itu service excellent untuk mereka itu sangat penting bahwa saya bahkan juga sempat kejadian itu kalau bertemu sama customer yang agak rewel mungkin ya salah warna dikit aja atau misalkan kurang atau apa gitu sudah komplain ABCDE gitu atau misalkan keterlambatan paket nih seharusnya paketnya 3 hari itu sampai 5 hari belum sampai padahal disitu sebenarnya itu kan ekspedisi kalau sudah masuk ekspedisi itu sudah bukan wilayah saya sebenarnya ya yang namanya customer pasti komplainnya ke saya ya saya selalu menawarkan gini ini kalau misalkan mbak gak sabar barangnya belum sampai saya siap untuk mengembalikan uangnya dan nanti kalau misalkan sampai sana gak cocok barangnya dengan keinginan mbaknya saya juga siap mengganti itu dikasihkan sama orang gak apa-apa saya siap menggaransi seperti itu jadi di Delphi Brose Cantik itu produknya macam-macam ya pak ya jadi ada bros dagu ada peniti dagu terus ada juga tasbih digital seperti yang saya pakai kayak gini ini jadi buat berdikir pak ini pak jadi bukan cincin ya ini ya ada juga yang lagi happening saat ini yang lagi booming itu konektor sama strap masker ini banyak banget ini peminatnya sampai saat ini itu harganya itu macam-macam kalau yang peniti dagu itu mulai dari perlusin 35 ribu itu ada yang murah kalau untuk strap masker kayak gini mulai dari harga 10 ribu yang tertinggi 50 ribu ada satu set itu ada ya alhamdulillah ya insyaallah ya pak ya tergantung bagaimana kita mempertahankan usaha ini agar terus berkembang itu seperti apa nah itu tadi dan harus mengikuti perkembangan zaman tadi jadi yang saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu apa di bidang aksesoris kalau misalkan kita gak ngikutin perkembangan zaman otomatis kita akan berhenti gitu kalau kita gak belajar tentang ilmu marketing cara menjual juga itu juga kita pasti bisa berhenti gitu dengan dulu instagram itu happening banget jadi orang-orang pasti pakai banyak sekali yang pakai instagram nah sekarang di tahun 2021 ini yang algoritma yang tertinggi kan di tiktok pak jadi banyak sekali orang-orang yang main di tiktok jadi mau gak mau kita harus belajar juga konten di tiktok harapan saya itu ke depan untuk di Delphi Bersantik semoga nanti dipertemukan dengan mitra yang bisa diajak kerjasama yang mana kita bisa mengirim dalam jumlah yang banyak secara kontinu setiap bulannya sehingga saya bisa menambah karyawan lagi dan bahkan bisa memberdayakan masyarakat sekitar semoga nanti dipertemukan sama Allah Alhamdulillah di saat bisnis saya mulai menanjak Allah ternyata memberi ujian di sana jadi puncaknya itu di tahun kemarin jadi saat itu waktu bulan-bulan September Oktober di tahun 2020 ibu saya sempat bisnis properti dengan suami yang terakhir akhirnya mengalami kebangkrutan dan meninggalkan hutang yang lumayan banyak sekali karena data-data semua berkas-berkas itu yang tanda tangan itu ibu saya yang bertanggung jawab untuk menyarutannya itu harus ibu saya sendiri saya itu didatangi saat dep kolektor dari bank hampir tiap hari belinya datang belum menerok dari WA saat itu tanggungannya di bank itu sekitar 400 juta ya Pak bayangin kita cuma dikasih waktu cuma 2 bulan saat itu saya itu bayangin ya Allah 2 bulan nyari was gitu ya ya Allah ini dari mana ya Allah saya itu sampai gak fokus selama 1 bulan tapi saya sama sekali gak fokus buat ngurusin orderan saya setiap hari itu saya nangis terus bangun tidur sampai saya itu gak berani ketemu sama orang pun saya itu gak berani karena saking saya bingungnya saya down banget saat itu dan bank itu gak mau kalau kita nyicil uangnya itu gak mau mereka taunya harus ada uang kalau kita sampai gak ngunasin saat itu rumah ini bakalan disita Allah itu pasti akan menolong kita kita usaha yang maksimal Allah pasti akan memberi pertolongan kepada kita setiap hari itu suami selalu bilang seperti itu akhirnya semua yang ada di rumah jadi barang-barang saya punya di rumah persi perhiasan apapun kalun dan semuanya itu saya keluarkan saya jual semuanya punya nyambah juga semuanya dijual bahkan mau kena premium saya saat itu juga saya jual terus sampai mobil juga sempat saya jual saat itu yang penting rumah ini terselamatkan lalu tabungan saya semuanya dikeluarkan dan saat itu saya ingat banget tabungan saya di beja tinggal 200 ribu 200 ribu saat itu buat saya itu ya Allah gimana nanti kalau waktunya gak jimba-mbak sampai bingung saat itu saat pelunasan bank di Kediri itu pada tanggal 27 Oktober 2020 bertepatan dengan saya kegiatan kurasi produk UMKM go to export di kantor Kabupaten Blitar dan saat itu pengujinya itu ketika melihat produk beberapa produk itu kritikannya banyak gitu masukannya banyak satu orang aja itu bisa sampai setengah jam untuk tes produknya seperti apa ketika lihat produk saya pilihannya cuma tanya seperti ini mbak samin selamatnya udah dapet berapa dapet segini pak saya lihatkan tas bid di jalan saya aku kalah ambik salawat kamu tak lulusin aja langsung berlangsung seperti itu setelah itu selesai saya langsung izin untuk saya ke kediri itu selama perjalanan itu saya salawat terus dan malamnya itu saya gak bisa tidur pak ya Allah saya manut manut panjenengan apapun yang terjadi besok saya manut dan kodalullah alhamdulillah selama satu hari itu pak yang ada itu di hati tenang lalu nerves atau takut yang ngadep itu sama sekali saya gak nerves setelah sudah saya bayar terus akhirnya sertifikatnya itu saya sudah dapatkan itu ya Allah rasanya itu ya Allah lega ya Allah alhamdulillah saya bersyukur sekali ya Allah matur suun Gusti ya Allah matur suun hari ini engkau mengabulkan semuanya alhamdulillah langsung saat itu ke Hawwoto saya pegang sertifikatnya itu saya kirimkan sama ibu ini ini loh sertifikatnya sudah tak bawa sertifikatnya sudah tak pegang saya bilang seperti itu saya gak kepengen ibu saya salah melangkah lagi saya gak kepengen ibu saya itu soro lagi pelajaran yang kemarin itu sudah cukup saya bilang sama ibu ini yang terakhir saya gak pengen ibu soro saya gak pengen ibu soro yang kemarin itu sudah cukup bilang gitu disini Allah mengajarkan kepada saya biar saya belajar ya belajar bahwa inilah kamu bisa bercermin belajar dari kisah ibu kamu kalau usaha gak usah pakai riba kalau riba itu nanti kayak gini hasilnya gak baroka dan mungkin kalau diibaratkan seperti buah durian mungkin kita tidak bisa merasakan manisnya kehidupan kalau kita belum melewati duri kehidupan itu jadi di Delphi Brose Cantik itu juga ada yang namanya program Jumat Berkah yang mana disini saya itu mengajak para customer Delphi Brose Cantik itu belanja sekaligus untuk berbagi dan ini Alhamdulillah sudah rutin saya jalankan kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu ya dan agendanya itu rutin setiap Jumat kita rolling jadi itu kadang kita doa bersama di Panti Asuan terus kadang kita juga berbagi nasi di jalan untuk abang-abang becak terus juga terkadang kita mengunjungi mbah-mbah di Panti Lansia terus juga terkadang saya juga berbagi sembako kepada mbah-mbah Janda Duafa yang di rumah-rumah seperti itu terus selain itu setiap Jumatnya yang rutin kita lakukan itu ada juga namanya sayur gratis jadi sayur gratis itu sayur sama lauk itu kita kemas jadi satu seperti itu jadi setiap hari Jumat selepas habis subuh itu biasanya saya sudah menyiapkan di depan masjid itu meskipun itu nominalnya itu tidak seberapa tapi itu terbukti bahwa itu sangat dinanti-nanti sama orang-orang bahwa buktinya itu mereka itu rela untuk menunggu ketika jamaah subuh belum selesai itu mereka rela menunggu untuk mengambil sayur gratis itu jadi selepas jamaah turun dari masjid baru warga itu berbondong-bondong datang untuk mengambil sayur itu selain itu juga ada yang namanya rumah makan gratis jadi disana saya sebagai relawan saya biasanya bertugas setiap hari selasa rumah makan gratis itu bukannya tiap hari mulai jadi jam 9 pagi sampai jam 1 siang itu biasanya sehari itu ada sekitar 100 sampai 120 orang lebih yang datang disana siapapun boleh makan siapapun boleh bersedekah jadi intinya disini itu kita jangan pernah letih untuk berbuat kebaikan jangan pernah letih untuk menebar kebaikan meskipun itu hal yang sederhana makna berbagi buat saya itu sangat luar biasa yang pertama kebahagiaan itu tidak akan habis ketika kita mau berbagi kepada orang lain justru kebahagiaan itu akan bertambah ketika kita mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan dan yang kedua berbagi itu membuat hati kita lebih bersyukur bahwa di luar sana ternyata masih banyak sekali orang-orang yang kondisinya jauh di bawah kita di luar sana masih banyak orang-orang yang perlu uluran tangan kita dan berbagi itu membuat kita bahagia if you make others happy the real happiness will be completely yours salam dari saya Delphi Bruss cantik cantiknya sampai ke hati cantikmu menginspirasiku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati